Sejak 1 April kemarin, festival outdoor pertama di Indonesia digelar di Istora Senayan, Jakarta. Tidak hanya diskon besar-besaran, tapi pengunjung juga disuguhi dengan workshop menarik dan juga permainan khas outdoor, seperti wall climbing. Memasuki hari ketiga, outdoor festival atau Outfest 2015 di Istora Senayan, Jakarta penuh dengan pengunjung. Tua muda, laki-laki perempuan, semua berjibaku dalam pameran alat-alat khusus untuk kegiatan luar ruang ini. Cukup dengan mendaftarkan gata diri, Anda sudah dapat masuk ke dalam arena festival. Selain bisa berbelanja berbagai keperluan outdoor dengan harga istimewa, pengunjung juga bisa menguji diri di arena Panja Tebing. Dinding setinggi 15 meter siap menguji adrenalin pengunjung yang mendaftar. Memasuki bagian dalam, pengunjung harus bersiap mengantri untuk mendapatkan barang yang dinginkan. Diskonnya gila-gila, nggak manusiawi. Diskonnya parah. Tidak dapat tadi, antrinya gila, sampai tribun penonton ngantrinya itu. Jadi, ah, udahlah tinggal aja lah. Ntar aja, kalau ada lagi. Ini harusnya diadain rutin, setahun dua kali kalau bisa, kalau perlu setahun tiga kali. Keren banget pokoknya diskonnya. Tak hanya berbelanja, pada festival ini pengunjung dapat menambah wawasan melalui workshop yang digelar. Seperti workshop pertolongan pertama untuk anak-anak dari Atlas Medical Pioner. Berkegiatan di alam terbuka tidak hanya milik orang dewasa. Anak-anak mulai usia enam bulan dapat melakukan petualangan di alam bebas. Yang penting adalah kita kesiapan. Dan dengan kita mengukur risiko tadi, kalau ada apa-apa, nggak keburu panik. Karena kalau untuk pertolongan pertama, terutama untuk siapapun, panik itu musuh utama untuk pertolongan pertama ya sebetulnya. Dehidrasi, hipotermia, dan hipoglikemi adalah risiko yang retan terjadi pada anak saat dibawa ke alam terbuka. Orang tua harus mengetahui cara mencegahnya, gejalanya, dan memberikan pertolongan pertama jika risiko ini terjadi. Dengan mempersiapkan berbagai keperluan P3, maka Anda dan anak bisa menjelajahi keindahan alam terbuka dengan aman. Nah, risikonya sebetulnya mau di mana saja juga sama sih, nggak cuma di Indonesia. Jadi sayangkan kalau alam di Indonesia yang begitu indah, nggak kita nikmati sebetulnya. Ya kan? Nah, supaya mendorong kegiatan alam terbuka tapi tetap aman, saya pikir penting sekali edukasi. Gitu. Safety, safety untuk di alam terbuka. Rangkaian acara Outfest 2015 seperti workshop, coaching klinik, dan berbagai permainan ini berlangsung hingga hari ini mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Tera Patrena, Handika Widiarto, Melaporkan Antutna.